Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online geografi kelas 11 Pada pertemuan yang ketujuh ini, Jumat tanggal 18 September tahun 2020 Semoga kalian tetap semangat dan sehat serta tidak bosan belajar dari rumah Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia Jadi pada pertemuan kali ini, ada dua pokok bahasan yang akan kita pelajari Yang pertama adalah persebaran flora Flora di Indonesia itu dibagi atau dikelompokkan menjadi empat Yang pertama adalah flora Sumatera dan Kalimantan Karena Sumatera dan Kalimantan memiliki jenis tumbuhan yang sama Yaitu hutan, hujan, tropis Yang kedua ada Jawa dan Bali Karena di Jawa dan Bali juga memiliki karakteristik tumbuhan yang hampir sama Yaitu hutan musim Hutan musim itu contohnya jateng Dan di Bali ada sedikit sabanap atau padang rumput Yang ketiga yaitu kepuluhan village Village itu di daerahnya mana saja Ada Sulawesi, ada Nusa Tenggara, dan Maluku Mereka punya tipe-tipe vegetasi yang berbeda tetapi hampir sama Di Maluku sendiri ada namanya hutan campuran Karena di sana sejak zaman dulu kalap sudah terkena dengan rempah-rempahnya Jadi di Maluku itu banyak terdapat hutan cengkeh, hutan lada, dan sebagainya Yang selanjutnya di pulau Sulawesi itu ada hutan pegunungan Karena di sana banyak pegunungan di Sulawesi Dan khusus lagi di Nusa Tenggara itu ada sabana Padang rumput yang sangat luas Yang keempat ada flora Papua Flora Papua juga memiliki kekasan tersendiri Jadi di sana ada hutan hujan tropisnya Tapi tipenya itu seperti Australia Jadi hutan di Papua itu hampir mirip yang ada di Australia bagian utara Jadi semuanya apa yang hampir sama yaitu ada ekaliptus Itu adalah persetaran flora di Indonesia Sekarang kita ke pembahasan yang kedua Persetaran fauna di Indonesia Ternyata fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga Jadi hewan yang ada di Indonesia Dibagi menjadi tiga persebarannya Yang pertama itu namanya Asiatis Fauna Asiatis Ada di mana? Fauna Asiatis itu ada di pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Karena ketiga pulau ini memiliki hewan yang sama Contohnya ada gajah, ada monyet, ada badak Itu hewannya hampir sama dengan yang ada di benua Asia Kenapa seperti itu? Karena pada zaman dulu ternyata pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu bergabung dengan benua Asia Yang kedua yaitu fauna peralihan atau Indonesia asli Jadi hewan yang hanya ada di Indonesia Itu disebut hewan peralihan atau Indonesia asli Hewannya hanya ada di Indonesia Yang paling terkenal dan sudah mendunia yaitu Komodo Ada di Nusa Tenggara Ada Anoa Anoa seperti sapi kecil ada di Sulawesi Itu contoh hewan asli Indonesia Persebaran hewan fauna yang ketiga yaitu Australis Di wilayah mana? Di wilayah Papua Karena pada zaman dulu kalah, sebelum es mencair Papua bergabung dengan Australia Maka hewan dan tumbuhannya hampir sama Contohnya hewan apa yang ada di Australia Ada kanguru Yang paling terkenal ada kanguru Ada walabi Dan sebagainya Itu adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia Untuk lebih jelasnya Kalian bisa mendownload di link Youtube yang saya di deskripsi box Untuk selanjutnya Kegiatan selanjutnya Kalian bisa mengerjakan UKPM 2 Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Dan kalian bisa dengan mudah mengerjakan UKPM 2 Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K.